Di depan saya disana ditulis usut tuntas tragedi pembantaian KM50 Jadi kita berharap dengan doanya warga Madura semua Insya Allah Sudara Kasus KM50 akan kita usut terus Akan kita kejar terus Agar para pembantainya mendapatkan hukuman yang setimbal Betul? Setuju kejar mereka Setuju kejar mereka Takbir Yakinlah kau usah khawatir Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim Fakara ta'ala Wala tahsabanallaha ghafilat Ambaya maluk Zolimun Sudara Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim Jangan sekali-kali kau duga Kau berprasangka Bahwa Allah itu lalai Bahwa Allah itu mengabaikan Sudara Apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zolim Enggak Mereka tidak akan pernah luput dari pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala Main di dunia maupun di akhirat Betul? Betul? Nah jadi peristiwa KM50 Sudara adalah peristiwa pelanggaran Hak yang sangat luar biasa Tidak boleh dibiarkan Sekarang para pembantainya masih gentayangan Para pembantainya masih berkeliaran Kalau hari ini 16 kar Kalau kemarin 16 kar yang dibunuh Besok mereka bisa bunuh santri Bunuh anak siapa saja Kalau mereka dibiarkan Betul? Mereka itu saya mau tanya Pembantai KM50 Biarkan atau kejar Biarkan atau lawan Tak ber Solu alam nabi Jadi sudara Pembantain KM50 ini Bukan peristiwa biasa Jadi memang disana ada tangan-tangan aparat Yang bekerja Yang terlibat Tidak boleh kita biarkan sudara Jadi pada saat kejadian KM50 tersebut Sebetulnya yang menjadi target adalah saya Mereka mau kejar saya Hajar saya Habisi saya Sudara Tapi sebagaimana kita tahu Saya ingin Anda ingin Tapi yang punya keinginan mutlak Siapa? Allah Mereka menginginkan saya mati Allah tidak menginginkan saya mati dulu Sudara Tapi sungguh begitu mereka kesal Karena tidak bisa mentargetkan saya Saya selamat dengan keluarga Ketika itu saya tidak sendiri Sudara Ini para menantu saya Habib Hanif ikut Sudara Habib Alwi juga ikut Saya punya menantu Saya punya cucu-cucu Yang masih kecil-kecil Sudara Ada dalam mobil Ada dalam mobil Dan mereka semua Sudara Tahu bagaimana Sudara perasaan mereka Ketika itu Yang dikejar Yang diberondong Yang ingin dibunuh Sudara Jadi ini pelanggaran hamperan Ada perempuan Ada anak kecil Di mobil kita Sudara Mestinya kalau mereka membunuh saya Yang gentleman Betul Betul Tantang saja Habib Rizik Ayo kita perang Kapan Silahkan tentukan tanggalnya Tanggalnya Harinya Jamnya Tempatnya Silahkan Kapan saja mereka membunuh saya Tetapkan waktunya Sudara Takbir Kita akan datang Kita akan datang menghadapi mereka Betul Takbir Takbir Ini Enggak Yang mau diganggu Perempuan Iya Yang mau diganggu Anak kecil Iya Pengecut Tidak Ayo jawab Ayo jawab orang Madura Semua Pengecut Tidak Pengecut Tidak Apalagi orang Madura Yang biasa Carok Betul Orang Madura Gentleman Gentleman Betul Jantan Jantan Betul Mau berkalai Satu Lawan Satu Betul Takbir Ini Enggak Dijugat Di tengah Jalan Sudara Dengan Banyak Mobil Banyak Aparat Dan Mereka Tidak Pakai Baju Aparat Saat Itu Dan Mereka Tidak Pakai Mobil Dinas Saat Itu Dan Mereka Tidak Menunjukkan Sudara Tanda Pengenal Kalau Mereka Aparat Siapa Yang Tahu Kalau Mereka Aparat Kami Pikir Mereka Dipegal Mereka Berjahat Ingin Melukai Kita Menjelakai Kita Tapi Alhamdulillah Sudara Laskar Yang Di Belakang Sudara Ada Dua Mobil Terus Menghalangi Mereka Mereka Sempat Mendekat Dengan Mobil Habib Hanif Sudara Mereka Sempat Mendekat Dengan Mobil Habib Hanif Tapi Diusir Dengan Mobil Laskar Mereka Coba Mendekat Ke Mobil Saya Diusir Dengan Mobil Laskar Sudara Akhirnya Laskar Yang Belakang Menutup Jalan Sehingga Mereka Tidak Bisa Lagi Kedepan Sudara Akhirnya Saya Punya Mobil Mobil Habib Hanif Mobil Mantu Saya Yang Lain Sudara Diminta Oleh Komandan Laskar Saat Itu Habib Meluncur Lebih Dulu Biar Kami Yang Di Belakang Yang Untuk Menjaga Akan Mereka Tidak Bisa Mendekat Kemudian Kami Meluncur Lebih Dulu Sebuah Jadi Laskar Laskar Ini Pemberani Tidak Pemberani Tidak 6 Laskar Ini Sudara Mereka Tunggu Di Belakang Begitu Saya Melesat Keluar Dari Tol Masuk Kedalam Satu Pasar Matikan Mesin Matikan Lampu Sudara Kenapa Karena Banyak Perempuan Banyak Anak Kecil Ada Bayi Di Mobil Kita Sudara Dan Kita Berangkat Bukan Mau Perang Kita Tidak Bawa Senjata Kita Tidak Bawa Sajab Kita Tidak Bawa Pistol Tidak Jadi Kalau Dikatakan 6 Laskar Ini Membawa Senjata Boho Fit Sudara Begitu Kita Tantang Sekarang Ayo Hei Para Pembantai KM50 Siap Anda Hei Para Kendra Kendra Yang Terlibat Hei Para Alap Terlibat Kalau Kalian Jantan Saya Tunggu Kapan Kalian Mau Adang Saya Lagi Di Jalan Tetapkan Waktu Dan Hari Takbir Takbir Sallallahu Allam Nabi Jadi Sudara Yang Ingin Saya Garis Bawahi Disini Buat Semua Sudara Bahwa 6 Laskar Ini Bohong Kalau Dibilang Melakukan Perlawanan Mereka Hanya Menghalangi Karena Mereka Menghalangi Para Pembantai Tadi Marah Ditembaki Mobil Mereka Sudara Mobil Yang Satu Sempat Tolos Mobil Yang Satu Sudara Ditembaki Sampai Satu Laskar Yang Duduk Di Depan Sebelah Supir Sudara Tembus Di Bagian Matanya Tapi Belum Mati Saat Itu Sudara Masih Sekarang Satu Lagi Yang Duduk Di Tengah Sebelah Kanan Sudara Karena Ditembaki Dari Kanan Peluru Itu Masuk Ke Pinggang Sampai Ke Pahak Sudara Belum Mati Sudara Akhirnya Ban Mobil Ditembaki Mobil Diberondong Sehingga Mobil Tersebut Yang Tadinya Sudah Keluar Dari Pintu Tol Kerawang Timur Dipaksa Masuk Lagi Pintu Tol Kerawang Barat Sudara Disitulah Mereka Diberhentikan Di KM 50 Turun Di KM 50 Mereka Masih Hidup 66 Bohong Kalau ada yang bilang Mereka sudah mati Disitu Sudara Masih Hidup 66 Yang Empat Dalam keadaan Sehat Selamat Disuruh Di Asal Sudara Yang Dua Sudah Tidak Bersih Berdiri Karena Sudah Banyak Darah Sudara Yang Keluar Apalagi Yang Tertembak Matanya Tapi Saksi Saksi Hidup Orang Orang Yang Bekerja Di KM 50 Pedagang Pedagang Warung Yang Ada Di KM 50 Petugas Petugas Yang Ada Di KM 50 Memberingkan Kesaksian Bahwa 66 Saat Di KM 50 Masih Hidup Kemudian Mereka Dibawa Sudara Tiba-tiba Besok Siang Diumumkan Mereka Mati 66 Apa Alasan Polisi Sudara Yang 4 Dimasukkan Ke Mobil Tanpa Diborgor Melakukan Perlawanan Terpaksa Ditembak 4 Di Dalam Mobil Bohong Kenapa Bohong Saat Mereka Ada Dalam Mobil Sudara Dan Mereka Dibawa Ada Mobil Petugas KM 50 Mobil Mobil Kerek Mobil Derek Yang Mengikuti Gak ada Tanda-tanda Di Mobil Tembakan Gak ada Tanda-tanda Mobil Di Depan Pergumulan Sudara Bohong Kalaupun Betul Ada Yang Menarik 4 Sudara Yang Katanya Berpaik Dalam Mobil Semua Ditembak Di Jantung Sudara Dan Semua Ditembak Di Bagian Paru Dua Peluru Semuanya Dapat Sudara Gak Sampai Disitu Bahkan Di Bagian Nomor Peluru Sudara Ada Kulit Terbakar Kalau Ada Kulit Terbakar Artinya Apa Ditembak Jarak Dekat Sudara Bukan Dari Jarak Jauh Orang Kalau Ditembak Jarak Dekat Ditempelkan Ke Kulit Pasti Kulitnya Terbakar Sudara Jadi Ini Eksekusi Bukan Pergumulan Itu Bukti 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 Kedua Eksekusi Yang Dua Lagi Sudah Sekarat Yang Satu Matanya Sudara Matanya Ini Sudah Kena Peluru Sudara Sudah Nggak Bisa Ngapa Ngapain Sekarat Ternyata Yang Sudah Sekarat Ditembak Juga Dijantung Sudara Apa Yang Sekarat Lagi Melawan Juga Mana Mungkin Orang Sekarat Melakukan Perlawanan Sudah Nah Jadi Yang Dua Juga Sama Ditembak Dekat Sudara Dijantung Dan Satu Lagi Diparuh Sudara Ini Eksekusi Namanya Pembunuhan Oleh Aparat Negara Atas Perintah Atasan Itu Pelanggaran Hamprak Sudara Makanya Kita Tidak Berhenti Lihat Aja Begitu Nanti Pemerintahan Ini Berganti Sebentar Lagi Semua Yang Terlibat Akan Kita Seret Ke Pengadilan Sudara Setuju Setuju Nggak Peduli Siapapun Yang Terlibat Sudara